ini mie nyemak ini mie apa sih? mantap bismillahirrohmanirrohim allahumma salli ala sadinah muhammad wa ala alih sadinah muhammad alhamdulillah tabarakallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai semua jumpa lagi di channel youtube mak rapi bule apa kabarnya teman temanku semua semoga selalu dalam keadaan sehat dimurahkan rezekinya dilancarkan segala jalan urusannya dan tetap semangat alhamdulillah ya masih bisa sahabat teman teman semua dan share lagi kegiatan emak hari ini jadi hari ini pagi-pagi tadi emak tuh udah masak terus pas uami mau berangkat kerja sekalian nganterin dede sekolah tk ya dan ini karena hari ini emak tuh mau ke bogor lagi kita nongkrong hemat di surya kencana bogor ikutin ya kegiatan emak hari ini jangan sampai di skip nah sebelum lanjut videonya boleh dong absen dulu dari mana aja nih yang udah nongol di video emak boleh ya tulis di kolom komentar dan buat teman-teman yang baru banget nemuin channel youtube emak mau ucapkan salam kenal jangan lupa bantu subscribe dan nyalain tombol notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari emak oke deh kita lanjutkan ya ke videonya dan ini emak tuh tadi berangkat dari rumah jam 9 kurang menuju stasiun buaran seperti biasa emak naiknya tuh lewat belakang ya lewat lip soalnya kalau lewat tangga tuh capek maklum emak tuh gak mau capek ya dan ini kita udah nyampe aja sekarang waktunya emak yang udah nyampe duluan kemarin itu ada ipar emak ya yang nyampe duluan nah sekarang emak duluan yang nyampe ke stasiun buaran nah ini dia akhirnya kita nyampe di atas ya kita udah nyampe aja di stasiun Manggarai tadi tuh kan kita jalan dari buaran jam 9 terus naik kereta via Manggarai jadi kita turun di Manggarai dan ini kita udah nyampe aja kita duduk di kereta jurusan Bogor dan ini alhamdulillah tato kita udah nyampe aja stasiun Bogor tapi mahal kali ya harganya lah salah nih naiknya salah keluar Bogor lagi kita abang gak goreng tempedak ya nah ujung-ujung kita udah nyampe aja ya di Surken Surya Kencana Bogor tadi tuh dari stasiun Bogor kita naik 0,2 atau 10 ke daerah Surken ini karena kita mau ke Plaza Harmony kita mampir dulu disini ya ada yang dibeli kemarin itu waktu kita ke Surken 2 minggu yang lalu kalau gak salah adek tuh beli kremes ubi katanya enak akhirnya sekarang beli lagi dia 3 toples kalau untuk saudara sepupu tuh sukanya uli sama tape ya belinya di Surken dan ini kita udah nyampe aja di Venus ya kita mau ke Venus kalian kita mau nongkrong-nongkrong yang cantik kenapa kita ini kesini lagi setelah kemarin 2 minggu yang lalu kita ke ruang ngumpet ini jadi ruang ngumpet adalah salah satu destinasi kulineran terbaru dan viral di tiktok ya sampai FYP dengan Pibes Cafe untuk harga ala warung kopi yang sangat terjangkau dan berkualitas makanannya juga terus makanannya juga enak-enak dan murah-murah ya ya teman-teman bagi teman-teman yang pengen nongkrong-nongkrong cantik di ruang ngumpet ini lokasinya di Plaza Harmony Jalan Siliwangi nomor 46 Bondongan Bogor Selatan jadi teman-teman bisa dari stasiun Bogor itu naik 010 atau 02 ya udah nyampe Plaza Harmony Jalan Siliwangi jadi bersebelahan sama Roti Penus nah buat teman-teman yang youtuber untuk Mama Zidni yang daerah tinggalnya daerah Bekasi boleh yuk kita nongkrong disini dan untuk Bunda Weni yang rumahnya ada di Citayem kalau gak salah ya kita ketemuan ya disini yuk kita nongkrong-nongkrong cantik sambil ngobrol-ngobrol tentang peryoutuban dan buat teman-teman yang rumahnya daerah sekitaran Jakarta boleh kita ketemuan disini ya kita janjian nongkrong di ruang empat ini yang tempatnya tuh enak juga buat kita ngobrol-ngobrol sambil jajan ya jajan murah ala-ala warung kopi gitu dengan harga terjangkau sambil nanti pulangnya kita bawa oleh-oleh roti penus dan buat teman-teman yang kemarin dari Malaysia Bunda Amisekti katanya dia mau pulang ke Indonesia katanya mau jalan-jalan ke Surya Kencana Bogor sambil beli oleh-oleh roti unyil atau roti penus boleh ya kalau misalkan mau temenin juga bersedia buat nemenin Bunda Amisekti tapi kalau misalkan Bunda udah tau jalannya boleh sendiri aja gitu ya gak apa-apa sih kalau misalkan gak sempat untuk ngajak emak dan ini dia emak itu waktu tempoh hari minumnya itu teh tawar teh tawar dingin karena emak lagi ngurang-ngurangin minuman manis gitu terus sama gorengan tape tape goreng terus pisang goreng gitu yang enak-enak rasanya terus hari ini emak nyobain mie nyemek sama nasi kolor kolor itu apa ya telur kornet katanya sih ya nah ini emak nyobain karena tadi juga sebelum ke ruang empat ini tadi di surkan kita juga udah ngemil-ngemil tapi emak gak rekod ya tadi tuh emak lupa gitu mau nge rekod cempedak goreng sama nangka goreng yang ada di seberang uli tadi ya jadi yang kita tadi beli singkong kermes eh ubi kermes tadi tuh seberangnya tuh goreng cempedak goreng sama nangka goreng terus itu juga banyak makanan-makanan untuk menu-menu makan siang gitu loh tadi tuh mak lupa gak rekod ya nah jadi disini tuh kita udah kenyang duluan di surkan tadi jadi disini cuman ngemil-ngemil aja ngemil-ngemilnya juga ini kita sharing ya kita nyobain rasanya mie nyemek ini katanya sih kemarin liat di tiktok tuh yang sempet FYP tuh katanya mie nyemeknya enak gitu ya karena pengen tau rasanya seenak apa sih gitu ya akhirnya kita cobain tadi juga mau nyobain nasi goreng kunyit tapi ada ipar tuh gak mau pengen nyobainnya tuh nasi kelor gitu jadi ini alhamdulillah enak-enak ya untuk harga murah worth it sih menurut ema gitu ya bisa nongkrong sambil selfie-selfie gitu ya nah teman-teman terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya yang sudah meluangkan kuotanya yang terus bersulaturahmi di channel youtube ema semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda amin amin ya rabbal alamin jangan bosan-bosan ya teman-teman untuk terus pantengin channel youtube ema jika teman-teman bersedia mampir di channel youtube ema ema juga insyaallah bakar mampir di channel youtube teman-teman semua dan jangan bosan-bosan kegiatan ema seputaran jalan-jalan bogor terus ya kemaren tuh kita udah janjian pengen nyobain kereta wos tapi pas kita download aplikasi terus suruh ngisi-ngisinya tuh kita belum ngerti gitu ya soalnya kita harus punya akun jadi harus bikin akun gitu ya terus pas kita coba bikin akun ternyata gak apa namanya gak matching gitu eh bukan gak matching gak apa gak bisa ngisi-ngisinya gitu loh salah lagi salah lagi gitu akhirnya ntar ema mau coba nanti sama mantuk ya yang tinggal di bandung ema coba nanti minta di daftarin atau minta di bayarin sekalian gitu ya untuk ongkosnya nanti nanti ema mau telepon gitu gimana caranya gitu ya untuk naik kereta wos gitu ya kalau kita ema ema tuh gapek ya buat daftar aplikasi wos gitu jadi kita pengen ngerasain naik kereta wos ke Jakarta Bandung gitu ya dan ini Alhamdulillah kita udah selesai untuk makannya terus kita mau mampir dulu ke roti penus ya untuk beli oleh-oleh gak pernah bosan ya makan roti penus itu apalagi Abang Raffi Abang Raffi sukanya tuh roti ya pokoknya anak-anak ema itu pada sukanya tuh roti gitu ya jadi ini kita beli lagi untuk si roti penusnya dan setelah nongkrong makan di surken makan di ruang ngumpet akhirnya kita kembali lagi ke stasiun bogor tapi kita disini kita mau sempetin sholat dulu ya karena tadi di ruang ngumpet itu kita gak sempet sholat juhur jadi kita sekalian nanti pulang ini masih siang ya ini masih jam setengah duaan kita sempetin sholat di stasiun bogor ini habis sholat baru kita jalan pulang ke jakarta kenapa kita tuh pulangnya tuh siang-siang karena seperti biasa yang ema bilang tempoh hari kalau misalnya kita pulang sore kita pasti terjebak sama orang-orang yang pulang kantor ya jadi naik keretanya tuh jurusan cikarang atau jurusan bekasi itu padet merayak pokoknya padet penuh pokoknya kalau misalkan kita pulang itu sore-sore jadi kita habis sholat juhur ini kita lanjut pulang ke jakarta dan ini kita udah nyampe di kereta nah nah ini dia kita udah nyampe di stasiun Manggarai stasiun transit jadi sebelum kita naik jurusan Bekasi atau Cikarang dari Bogor kita transitnya di Manggarai dan ini kita udah nyampe aja stasiun buaran jadi ada ipar barang sama emak naik Ciklingko yang jurusan Pulau Gadung tadi tuh ada ipar ngajakin barang naik angkot biasanya emak tuh kalau udah dibuaran ini suka dijemput sama karyawannya Bang Raffi karena ada ipar minta ngajak barang naik angkot jadi emak tuh naik angkot ya kalau ada ipar kan lanjut ke kelapa gading rumahnya ya jadi dia naik angkot turun di Pulau Gadung dari Pulau Gadung nanti lanjut lagi naik jurusan kelapa gading kita naik Ciklingko ya yang gak bayar cuman kita ngetep aja gitu ya jadi naik Ciklingko atau Oke Trip itu masih belum dikenakan tarif ya belum dikenakan ongkos biayanya jadi masih gratis ya untuk seluruh Jakarta ya mau dimana aja yang penting Ciklingko atau Oke Trip kita masih gratis ya teman-teman dan ini Alhamdulillah kita udah nyampe stasiun buaran oke deh teman-teman cukup sekian dulu ya video kali ini jangan bosan-bosan untuk terus bersilaturahmi di channel youtube semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat sampai ketemu di video selanjutnya dengan cerita yang berbeda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye bye bye